Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan menyampaikan Apa yang sudah kami kerjakan Ini adalah mahasiswa pembimbingan saya Dengan judul penelitiannya adalah Ini Garbix Image Classification Using Modified Resonate 50 Nah, apapun yang dikerjakan mahasiswa Pasti saya harus membimbing dan paham Sehingga kalau ada apapun itu Pasti akan saya kasih feedback, review Nah, untuk penelitian ini Sudah masuk di Google Scholar Ini Google Scholar saya Kemudian juga sudah masuk di jurnal Ini jurnalnya terindeks Sinta 2 Kalau mau ngecek jurnal beneran itu terindeks atau tidak Langsung saja dicek di Sinta Kalau jurnal itu berarti source Jurnal Telematika Telematika ini Nanti pasti banyak Ya, pasti banyak Nah, kalau ini itu dari universitas ini Amikom Purwokerto Di bawah ada Amikom Purwokerto Nah, nanti di sini pasti banyak Pasti banyak Nah, muncul banyak Saya pernah ngecek Nah, nanti dicek yang mana Ya, dilihat ini Universitas Amikom Purwokerto Ini Sinta 2 Walaupun di sini saya tidak ditulis sebagai Korresponden Ya, korrespondennya Tidak masalah Tidak masalah, yang penting saya bisa memberikan Penjelasan, manfaat Intinya mahasiswanya tahun ini lulus Tahapannya bagaimana Ini sudah jelas Bahwa data set diambil dari Kaggle Ya, penelitian ini sudah banyak Penelitian ini sudah banyak Nanti kalau mau ngecek Langsung saja dicek di Daftar pustakanya Ya, di daftar pustakanya Di daftar pustakanya Terus Penelitian ini diambil dari data set mana Ini, bentar saya ambil Nah, ini Penelitian ini Data setnya dari sini Data set ini Ya, data set ini Itu dari penelitian yang di mana Sudah ada Di Kaggle juga Ini ya Dicek Muhammad 2021 Bentar saya bantu Ini data setnya Nanti muncul Terus Data set ini Kalau mau ngecek Ini saya bukakan Data set ini itu Enggak seimbang ya Jumlahnya Intinya jumlahnya Enggak seimbang Enggak sama Mau dibuat Disamakan Nah, contoh ini ya Kelihatan dari sini Jumlahnya ada yang 5.325 Ada yang 6.299 Ada yang 9.000 Ini tidak seimbang Ini jumlahnya 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 itu bahasa Jawa Bahasa Indonesia Ini tidak seimbang Ada berapa kelas? Ada 12 kelas Ada 12 kelas Jadi, kalau mau ngecek Ini dari sini ada kelasnya Kalau image Menggunakan deep learning Itu pasti setiap kelas Itu setiap folder Folder-folder ini kelas Nanti dalamnya pasti banyak Macem-macem Sudah Di hitung Ada 12 Kemudian langkah pertama apa? Cek Sebenarnya Cek Penelitian-penelitian sebelumnya Penelitian-penelitian sebelumnya itu Pasti sudah banyak Ini kalau Mau ngecek Sebenarnya Saya ngeceknya itu Biasanya Kalau saya Kalau saya murni penelitian sendiri Enggak Dengan mahasiswa pimpinan Bentar ya Saya tunjukkan Saya pasti akan membuat Daftar referensi Ini contoh Beberapa Kalau saya nulis Beberapa Kalau saya nulis Penelitian orang Teknik Informatik Pasti melakukan eksperimen Sebelum nulis Itu eksperimen Ada yang hanya review Walaupun review Tetap harus membaca Harus membaca Nah Beberapa contoh Kalau saya Mau melakukan penelitian Itu pasti membuat Daftar referensi dulu Ini contoh Biasanya Saya buat dalam bentuk File Bentar Nah ini Saya pasti membuat dalam bentuk File Studio Pustaka Ini Judulnya Ada yang beberapa Itu sudah saya download Dalam bentuk file File PDF Ada yang Enggak Jadi pasti saya sudah menyediakan Langkah pertama Langkah pertama Itu pasti saya sudah Menyediakan file Word Sama Buka Mendeley Mendeley di desktop Dan Mendeley di Benar Ini Ini untuk searchnya Nah kalau Nanti di desktopnya itu Untuk mensitasi Contoh ini Kayak ini Ini mensitasi Muncul Jadi saya buat Daftar Biasanya saya hanya cukup Ini Abstraknya dulu Saya tulis semua Abstrak Dari abstrak ini Nanti akan Memunculkan Apa yang harus Saya lakukan Berikutnya Memunculkan Gapnya Gitu Ini juga sama Waktu saya disuruh Merevisi Apa yang direvisi Itu gak mungkin Saya pasrah Mastiswan Enggak Pasti saya bantu Ya Pasti saya bantu Dan saya bantu itu Enggak Hanya game-game Enggak Langsung totalitas Saya minta Kalau gambar Nah biasanya Saya itu orang Yang catat Sehingga Kalau Mastiswan Enggak Respon Gitu Yaudah Saya sampaikan Mohon maaf Ini ada Kendala Dan sebagainya Gitu Terus Setelah Ketemu Gapnya Nah Apa yang kita kerjakan Pada saat Kita Tahu Arsitektur Resnet Arsitektur Resnet itu Bisa kita baca Dari Resnetnya langsung Misalkan Resnet 50 Nanti pasti ada Penelitian yang menggunakan Resnet 50 Atau murni yang Langsung dari Asal Resnet 50 Kalau di Mendeley saya Enggak ada Berarti langsung Saya buka di Mendeley Yang Ini Resnet 50 Nanti Saya akan Ngecek Seperti apa Arsitekturnya Oh Kalau Arsitekturnya Misalkan Mau saya Coba Modif Mau saya Lakukan Improve Nah Itu Boleh Langsung Digambarkan Apa yang Mau kita Kerjakan Apa yang Mau kita Kerjakan Nah Selanjutnya Kalau sudah Melakukan Percobaan Itu Biasanya Biasanya Pasti Akan Nyimpen Dalam Bentuk File Excel Dulu Jadi Ini Contoh Kerjaan Saya Kalau Saya Sudah Melakukan Eksperimen Saya Simpan Dalam Bentuk File Excel Baru Saya Tulis Gitu Itu Langkahnya Bentar Saya Ini Kalau saya Murni Ngerjakan Sendiri Hasil Kerjaan Kalau ini Dengan Mahasiswa Mahasiswa Nanti Saya Kalau Ada Revisi Apa yang Harus Saya Bantu Revisinya Saya Agak Lupa File Yang Terbaru Itu Yang Mana Sehingga Kadang Saya Mau Nunjukkan Kalau Enggak Saya Siapkan Gitu Lupa Saya Cep Dulu Buka Ini Maaf Intinya Setiap Kita Melakukan Eksperimen Simpan Dulu Sedang Lupa Apapun Itu Tidak 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 saya buka lewat last week yang terbatu itu yang mana kalau lama enggak dibuka gitu pasti saya lupa posisinya nah kayak gini saya melakukan apa kelihatan ya ini kelihatan pasti saya simpan dulu dalam bentuk file excel baru nanti kalau sudah selesai eksperimen baru saya nulis seperti itu tahapan apapun yang kita kerjakan simpan dulu dalam bentuk file excel boleh langsung disimpan dalam bentuk file juga boleh tapi kalau ada proses ngitung-ngitung gitu saya lebih suka taruh excel dulu grafik juga gitu pasti saya simpan ini gambar-gambar yang hasil eksperimen terus saya simpan bentar ya saya contohkan satu aja bentar grafik-grafiknya ini ada warna merah kelihatan ya nah ini contoh nah kayak gini semuanya pasti saya simpan dulu ini ada tanda merah apa yang mau saya kerjakan saya eksperimen saya simpan dalam bentuk file excel juga ada yang gambar yang kalau butuh gambar ini contoh selain ini banyak saya contohkan lagi nah kayak gini kelihatan ada titik merah titik merah hijau sama merah hijau sama merah hijau sama merah seperti itu ini adalah contoh hasil tahapannya jadi langkah saya tuliskan di notepad langkah tahap langkah sama tahap sama sih langkah mengerjakan penelitian pasti harus studi pustaka dulu siap data set nanti ketemu gapnya dari studi pustaka nanti ketemu gap dan apa yang dikerjakan apa yang harus kita kerjakan terus lakukan eksperimen dan simpan baik baik berupa gambar tabelnya pokoknya hasil eksperimennya baru tahapnya adalah menulis menulis pun ada tahapannya seperti itu kalau saya mengerjakan sehingga salah besar kalau saya nyuruh mahasiswa publikasi misalkan ini ada daftar saya masih punya daftar yang sudah saya submit masih ini belum ada kabar nah ini ini saya tandai sendiri sendiri ada tanda ini itu saya withdraw karena sudah satu semester lebih tidak ada kabar ini habis direvisi di reject sehingga saya pindah nah ini habis di reject saya submit belum ada hasil review langsung di reject ini juga ini apa ada hasil reviewnya maaf hasil reviewnya di reject jadi intinya kenapa saya sering tidak membuat konten ya di video saya lebih banyak konten ya lah kok tidak muncul konten saya lebih banyak ke jalan-jalan ya karena saya habis studi sudah selesai studinya saya ingin fokus kerja fokus keluarga kerja saya intinya lebih yang yang dominan adalah jadi dosen pada saat jadi dosen itu boleh kita meroyek intinya saya pernah kenapa enggak ikut meroyek-meroyek padahal bidang T itu sangat sangat dibutuhkan ya itu rezeki ikut meroyek atau enggak itu rezeki kalau saya pesennya itu memang dosen dan kalau saya nyambi ya tetap nyambi di jalur yang arahnya dosen seperti itu karena ini ini berdasarkan pengalaman iya dan berdasarkan beberapa kalau saya ikut apa ya kayak seminar atau kegiatan sosialisasi dari dikti untuk mendapatkan hibah penelitian dari dikti ya atau drtm ya drtm itu benar-benar murni dimilai dari rekam jejak ini ya sehingga kenapa saya tadi ngomong kenapa apa kok enggak ikut meroyek dan sebagainya saya tetap ingin di jalur dosen itu mengerjakan apa nah untuk mendapatkan rekam jejak seperti ini butuh effort butuh effort enggak hanya ngajar saja enggak hanya ngajar saja effortnya apa ya kita harus meliti dengan kita harus mengeluarkan biaya sendiri terus kenapa sehingga saya kadang nyari publikasi itu nyari yang gratis ini gratis ya jadi kalau mau ngecek jurnal itu gratis atau enggak di cek aja autor fee saya sering publikasi di sini kenapa saya langganan di sini ya karena gratis gitu itu untuk nambah rekam jejak rekam jejak itu diambil dari mana ini nah ini ini bisa dilihatin semoga nanti bisa dibaca bahwa oh iya ya dosen itu melaksanakan tridharma tridharma itu penelitikan mengajar bimbing mahasiswa terus penelitian pengabdian nah karena apa rekam jejak itu dilihat dari penelitiannya biasanya dilihat dari mana kalau ini dari Sinta ini ada syaratnya nah walaupun kadang kita kan kalau jadi dosen itu kan harus mengajukan jawatan fungsional kadang itu enggak ikut dinilai maksudnya itu enggak masuk penelitian enggak apa-apa ikhlas aja karena diniati bahwa oh iya saya membuat rekam jejak rekam jejak saya itu pasti akan dinilai kok di lala alhamdulillah tahun ini saya dapat hebat jadi nanti bisa di cek aja di sini bimah kemendikbud ya mungkin apa yang kita kerjakan itu pasti akan memberikan manfaat dan intinya pasti enggak ada ruginya sehingga kalau kita di di ejak intinya enggak ikut proyek intinya hanya ngandalkan dosen kalau dapat apa apa-apa yang penting kita dapat hal yang lain enggak mungkin yang kita kerjakan itu sia-sia nah itu prinsip saya nah ini bentar saya tunjukkan sudah lama masalah pengumumannya tahap kedua juli saya itu awal Juni atau akhir Mei gitu terima kasih 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 nanti mau nyari ya nur navi nah ini ini kalau diperbesarkan bisa nanti didownload saya sudah tidak download karena saya sudah pernah download dan saya males nyari-nyari seperti itu, jadi ini benar-benar diterapkan pada saat kita mengajukan proposal penelitian sehingga tadi saya waktu disampaikan kenapa tidak ikut melayuk itu rezeki, ada yang ajak alhamdulillah tidak apa-apa saya tidak pernah ngeri karena saya memang fokus mengerjakan di bidang dosen itu apa saya mengerjakannya selinier mungkin, sebisa mungkin linear karena akan nambah rekam jejak itu dilihat dari penelitian-penelitian yang sudah pernah dikerjakan, intinya kuncinya di memberikan hibah penelitian itu berdasarkan yang sudah pernah kita kerjakan, kalau masih baru biasanya tidak berani, seperti itu saya sudah pernah tentang judulnya nanti bisa dicari sendiri saja, karena saya tidak ingin apa intinya dicari saja sendiri intinya dilihat dari ini rekam jejak penelitian saya yang tentang yang didapat apa yang didanai dapat hibah itu sudah pernah saya kerjakan juga tidak mula tidak awal tidak mau ngasih yang awal di cek dari sinta saya coba cek kalau ngecek sinta orang itu dari sini outdoor dilihat dari sini sinta skor overall agar dapat sinta skor overallnya tinggi itu tadi banyak penelitian publikasi terus publikasi itu tidak masalah di jurnal berapapun yang penting dapat rekam jejak itu intinya kuncinya disitu terus mau ngecek kayak hkinnya berapa itu pengaruh dapat meningkatkan apa nilai sintanya nilai sintanya karena penelitian ini juga sudah ada hkinnya maaf tadi salah ini data setnya penelitian ini sudah ada hkinnya saya bukakan ya penelitian penelitian saya agak lupa tidak saya lupa ini saya buka dulu dan saya tidak mengerjakan sendiri saya pasti memanfaatkan mahasiswa mana ya kok tidak saya lupa judul nah ini ini ya penelitian nanti saya buka eh maaf kok tidak mau kekopi oh ini disini ini penelitiannya sudah saya hkin kan jumlah hkinnya dimana tadi sintak IPR ada website kacang jenis kelamin daun nah ini ada tiga ya kok tidak mau buka nantinya waktu diharkaikan ya saya tunjukkan disini website seperti itu semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat tidak usah berkecil hati jika tidak dapat proyek kita bisa mengerjakan di linier kita apa misalkan bidang dosen itu melakukan apa sudah kita tidak perlu ngeri kanan kiri tidak perlu rezeki orang itu sudah ada takranya sendiri sendiri ini ya intinya ini mahasiswa saya bimbingan saya dan tidak mungkin saya lepas tangan tiba-tiba mahasiswanya publikasi langsung saya biarkan tidak pasti saya kalau ada revisi ya saya ini dan sebagainya mohon maaf terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh